Yo guys kembali bersama gue Dian Allen dan disini gue masih mau ngebahas Trick Kingdom Hero legendaris ya guys ya Ini aduh telat ngeword boss nih guys Disini gue sekarang mau ngebahas tentang hero shoe guys Kemarin gue udah ngecek gue udah ngebahas hero yang way guys ya Yang hero tanker terkuat untuk dari 4 negara ini sih gue cek sih adanya di way guys ya Itu si cauren nih kalau dari deskripsi skill-skillnya guys ya Nah sekarang gue mau ngebahas tentang hero shoe tapi sebelumnya itu gue tadi sudah mengumpulkan Ini guys nih hero soon udah 50 ya guys ya Ini bisa beli dari toko-toko ini nih guys toko arena Toko arena nih toko sini tuh terus toko guild juga bisa guys Disini Nah sekarang kita langsung buka aja karena sudah terkumpul 50 Moga-moga guys Moga-moga Dupe Ya jadi kita bisa naikin tier hero kita guys Kita langsung coba aja Pakai Jebret Swoci Gue sudah ada guys Kita bisa naikin Bisa kita naikin guys Ini bisa kita naikin Ini bisa kita naikin Mantul Talent hall Langsung kita atur upgrade Figurin naik jebret Mantul guys Nah ini bisa pakai si hero Suci kan nih Coba ini coba ya Kita cek dulu ya guys Kita keluarin Bisa jadi sebagai tumbal gak dia Harusnya bisa jadi sebagai tumbal guys Tuh kan Bisa sebagai tumbal guys Buat naikin guys Nanti kalau kita udah gak pakai ya Mantap Kayaknya gue mau Coba fokus di hero soon Soalnya kebanyakan hero soon ya Gue guys ya Tapi kita sekarang pakai dulu Nah terus gue mau nge-gacha juga nih guys Karena sudah ada 123 dan 13 ya guys ya Dan disini kita sekarang udah bisa dapetin si Zuge Liang Ya moga-moga nih guys ya Dapet Zuge Liang Atau si Diawchan Pokoknya dupe lah Pokoknya kita cari hero dupe guys Ya Disini gak ada Zuge Liang guys Pokoknya kita cari hero dupe Kita langsung coba ini dulu 1, 2, 3 Ceprot Oke oke SSR nya mana Ayo keluar Woy SSR woy Gak dapet guys Rate nya semakin mengecil Atau hoki gue yang sudah habis Kita coba yang disini guys ya Kita klik-klik dulu nih guys Kita klik-klik dulu Supaya dapet nih Langsung saja Gak dapet guys Kacrut bener nih Kacrut loh ini sih Bener-bener kacrut guys Nah ini hero sun nih guys Sebenernya disini nih Tuh Cuman gak ada Belinya pake beginian Masih pake cash PT kan Kita free player Yaudah lah Jangan lah ya Oke guys Sekarang gue mau lanjutin Ngebahas tentang si hero guys ya Nah hero nya itu yang Shu itu guys Kalau menurut gue nih guys ya Disini ada sih Zhuge Liang ya Yang gue dapet kemarin Hoki Skill nya dia itu Ningkatin Attack hero Tipe attack temen Sama defense temen Kita juga naik guys Jadi emang ini bener-bener ngebahf Ngebahf tim kita ya guys Yang ini attack sama Defense nih kebuff Dari skill ini nih guys Terus skill nya ini juga Meningkatkan anti stone Nama anti silence Buat dia sendiri nih Ini lumayan Jadi gak bisa di stone Gak bisa di silence guys Terus kesempatan diaktifin Ini ngasih 170 Sama ngurangin rage musuh guys Ngebahf musuh guys ya Sama yang ultinya itu juga Ngurangin attack musuh Sama defense musuh Selama 2 ronde Sama rage hero musuh Yang tipenya skill guys Yang tipenya ski Nih sama kayak dia berarti ya Berarti ini bener-bener hero yang Buff-debuff Oke banget lah guys ini ya Nah terus di hero Shu kedua Yang SSR yang bakal gue bahas Itu si pangtong guys Ini juga gue naikin kenapa Karena gue liat skill yang Bintang namanya GG guys Jadi begitu dia mati Kebangkitan mohonnya setelah mati nih Setelah terbunuh Dia bangkit lagi guys Dengan HP 14% Dari HPnya dia yang ada Dan 600 rage Jadi kemungkinan besar Dia bisa langsung ulti Habis bangkit Jebret bisa langsung ulti guys ya Nah ultinya juga lumayan Cuman gak ada debuff Terus yang disini Ngurangin HP semua musuh Sebesar attack pangtong Jadi semakin gede attacknya dia Ya semakin bisa nge-debuff musuh guys ya Ngurangin HP semua musuh Soalnya lo ini Terus yang ponix ini Semakin rendah HP Semakin di attack dia Jadi memang tipikal orang yang Yang sacrifice ya guys ya Yang kayak suicide mission Terus selanjutnya hero Zhaoyon nih Dengan Dengan ininya attack guys Skillnya itu Ini gebuk satu jalur Biasa ultinya ya Terus yang ini Jika musuh terbunuh Kalo musuhnya mati Dibunuh sama dia nih Dapet 400 target Eh dapet 400 rage guys Jadi dia cepet ultinya ya Abis dia ulti bunuh musuh Bisa ulti lagi guys Kalo dulunya mati Nah serangan normalnya ini Memulihkan 50 rage Jadi cepetin rage Pokoknya dia cepetin ultinya dia deh Sama ini meningkatkan attacknya dia Untuk diri sendiri doang guys Gumbuff diri sendiri ya Lalu guanyu guys Ini hero gratisan dari Rarigister guys Ini nyerang barisan depan Lalu ini Dan dodge serangan normal Sama satu ronde nih guys Jadi diaktifin ronde pertama ya Memberikan susu tempuh pada target Dan dodge Semua serangan normal Sama satu ronde Jadi bisa nge-dodge Satu ronde guys Ningkatin critical Ningkatin hero shoot temen Attack Attack hero shoot temen Dan ningkatin tambah Attack diri sendiri 2,5% guys Ngebuff temen ya Ini guanping bukan SSR Langsung kita yang ke SSR-nya aja guys ya Nah ini ada si macau guys Di attack juga guys Ini dia memberikan 150 damage ke semua musuh Dan ngurangin defense musuh 30% Bisa di stacknya 3x Jadi Kalau 3x ulti Musuh Kurangnya 90% Gede banget guys Cuman Pastinya udah habis duluan ya Ronde-nya ini mungkin ronde Kedua Ronde 3, ronde 4 juga udah selesai sih Jadi panggil bisa ulti sekali Terus backstroke Gebuk biasa 100 damage pada musuh 1 jalur Jadi bisa 45% bisa gebuk 1 jalur musuh ya guys Jadi depan belakang ya Saya mau ngurangin defensenya Sebentar 20% 2 ronde Lalu ini Ngabain dodge nih Jadi Kalau tadi si Siapa Guanyu tuh bisa dodge Nah Ya di counter sama Calvary ini ya guys ya Jadi Ngabaikan dodge Jadi pasti kena juga deh Kalau gebuk si Guanyu ronde pertama tetep kena Terus ningkatin damage ke dirinya sendiri Juga 6% Nah fighting spirit Serangan macau mengabaikan block Nah Berarti juga Gagak bisa di block juga nih guys Gak bisa di block juga Gak bisa di dodge Gak bisa di block ya Ningkatin attack 6% buat diri sendiri Anti dodge sama anti block nih Si macau nih guys Lanjut Wongzong Tipe attack juga Kita lihat dari Ultinya dulu itu Nembak barisan belakang guys 42% damage Tambahan HP Tambahan pada musuh Dengan HP Di 7% Jadi kalau Musuh HP masih banyak Ya kenanya nih 235% damage guys Ultinya Pierce Arrow Ini kalau Awal tembak biasa itu 45% Kemungkinan bisa Kasih 160 damage Pada musuh Yang HPnya Pay rendah guys Jadi musuh HP Pay rendah bisa kena Setiap 45% Ini change nya ya Kena 160 damage guys Dari dia nih Bukan biasanya nih Nah kalau musuhnya Di bawah 30% lagi Dapet lagi 40% Jadi 200% damage guys Bisa mampus Musuhnya tuh Dapet rendah Kena juga Kesempatan menyerang normal 35% Berikan damage Sebesar 160% Pada target HP Pay rendah Pokoknya nih hero yang Musuh yang HPnya rendah Bisa mampus Nih sama dia nih Panahnya dia nih guys Lalu Skill 6 nya itu Hit naik 100% Untuk diri sendiri Dan crit Untuk semua hero Su temen Ngebuff hero Su temen ya guys Jadi ya Jadi gue saranin Kalau emang lo mau pake Su ya Su semua gitu guys Sebanyakin di satu tim Jadi ya Dapet buffnya kan Lumayan ya guys Ini 150% Ngurangin attack Kama defense Oke ini mirip-mirip Sugelyang nih Wang Yueying Nih kalau di sejarahnya Ini kayak Kayak Bini nya si Sugelyang guys Sebenernya ya Kalau gue liat-liat Kalau dari baca Dari legend dan agak Sih begitu guys Storm Gebuk biasa Kurangin rage musuh Intelligent Awal ronde Ngurangin penggunaan rage Temen secara acak Satu doang Sebesar 9% Selama satu ronde Sama vers Style ini Meningkatkan Lifesteal Critical sebesar Segini Dan anti-silence Sebesar segini Untuk diri sendiri Dan Sugelyang Tuh kan Dan SP SP ini gue bingung Apa nih guys Mungkin yang tau Bisa tulis di kolom komentar SP ini apa ya Sugelyang Dan pihak sendiri Oke jadi dia mirip-mirip Si Sugelyang Yang ngebuff juga ya Si Kuinuk ini Nah si Zhangfei Skill 1 Tipe def Berikan 150 damage Musuh Bisa ngastur 30% Dua ronde pula Loh Gokil sih Ini dia Sebenarnya Gebuk musuh 150% 25% ya Change-nya ya Bisa nambahin 160% damage Terus transfer 22% damage Rate sendiri Jadi Jadi damage reduction Guys Jadi gebuk Jadi gue dapet Si Zhangfei nya Dapet damage reduction Lalu setiap kali diserang Dapet reduction Makin banyak Digebukin nih Dia makin kuat guys ya Intinya Sama yang ini Meningkatkan HP Semua hero HP satu Tim kita naik 2% Dan tambahin Dirinya sendiri 2% Jadi dia 4% Dirinya sendiri Timnya 2% ya guys ya Jadi kalau overall Menurut gue dari Seluruhan Dari Shu ini guys ya Ya udah jelas Sampai bagus ya sih Sugelyang Karena emang hero nya Juga dia GR tipenya Di atas SSR ya guys ya Kelangkaan ya guys ya Jadi kalau dari Shu ini Paling GG ya Skill nya guys Kalau kemarin kan Dari Wei ini kan Tipe div nya guys ya Nah gue gak tau nih Nanti gue sama Sun Kita coba liat Video gue berikutnya guys ya Oke deh Kalau gitu thanks for watching guys Jangan lupa buat subscribe Like sama komennya guys ya Biar gue makin semangat Bikin videonya Juga buat di share Dan lo orang bisa Makin tau info Seputar 3 kingdom hero legendaris guys Oke deh guys Thank you for watching And see you to the next video Bye 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 bye